Musik Yayasan Sosial Ibu Teresa adalah yayasan sosial yang bergerak di bidang pelayanan kedukaan untuk membantu seluruh kalangan masyarakat termasuk masyarakat prasejahtera yang membutuhkan uluran tangan. Sekretariat Yayasan Sosial ini terletak di Gedung Widya Bakti, Jalan Guntur No. 1, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Yayasan Sosial Ibu Teresa didirikan oleh Romo Irwanto pada tanggal 22 Oktober tahun 1997 dihadapan notaris Indrawati Setia Budi dengan akta notaris No. 51 Malang. Yayasan Sosial Ibu Teresa adalah suatu yayasan sosial di bawah naungan keusupan Malang. Yayasan Sosial Ibu Teresa ini melayani seluruh masyarakat lintas agama, lintas budaya. Semua orang, siapapun, apapun latar belakang agama, status sosial mendapat pelayanan. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih karena yayasan ini telah melayani sekian banyak imam, biarawan-biarawati yang meninggal dunia dengan pelayanan mereka yang luar biasa. Syarat untuk menjadi anggota dari Yayasan Sosial Ibu Teresa antara lain sebagai berikut. Pertama, calon anggota berusia maksimal 70 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang baik. Kedua, calon anggota juga perlu mengisi formulir pendaftaran. Ketiga, melampirkan fotokopi KTP suami atau istri dan kartu keluarga. Keempat, setiap calon anggota wajib membayar uang biaya pendaftaran dan yuran 3 bulan pertama. Selanjutnya, menjalankan kewajiban membayar yuran bulanan secara rutin. Di Yayasan Sosial Ibu Teresa, kami memberikan penawaran layanan kedukaan yang lengkap bagi seluruh kalangan masyarakat. Kami memiliki berbagai macam pilihan peti mati, juga segala macam perlengkapan yang dibutuhkan saat pemula saran jenazah. Jika kami mendapatkan laporan bahwa ada anggota maupun non-anggota yang meninggal dunia, maka tim operator dari Yayasan Sosial Ibu Teresa akan segera menghubungi tim operasional yang berada di warehouse kami untuk segera menyiapkan peti mati yang dipesan oleh pihak keluarga ke lokasi tempat persemayaman jenazah. Tim operasional kami juga akan segera melakukan penjemputan dan pengantaran jenazah dari rumah sakit ataupun dari luar kota ke tempat persemayaman yang ditunjuk, sesuai area yang dapat dijangkau oleh Yayasan Sosial Ibu Teresa. Untuk tempat persemayaman, Yayasan Sosial Ibu Teresa juga telah bekerja sama dengan beberapa tempat persemayaman di Kota Malang. Salah satunya adalah Yayasan Gotong Royong dan Yayasan Panca Budi. Yayasan Sosial Ibu Teresa juga memberikan pelayanan kedukaan lainnya, seperti pengaturan tempat rumah duka, pemulasaran jenazah, persemayaman jenazah, upacara pemakaman, upacara kremasi, penitipan abu, hingga jasa pelarungan abu jenazah. Kami juga menyediakan jasa pembokaran makam lama yang jenazahnya mau dikremasi dan dilarungkan di laut. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Sosial Ibu Teresa yang sudah seringkali melayani kedukaan umat Buddha di tempat kami. Para tim sangat cekatan dan sigap di dalam membantu prosesi mulai dari awal sampai akhir, baik itu pemakaman maupun kremasi. Terima kasih Yayasan Sosial Ibu Teresa mereka melayani dengan segenap hati. Bahkan di saat prosesi sholat jenazah, mereka pun turut serta mendampingi sampai selesai dan menghantarkan sampai ke pemakaman. Bantuan uluran kasih yang diterima Yayasan Sosial Ibu Teresa telah kami realisasikan untuk pembangunan workshop produksi peti jenazah dan warehouse penyimpanan perlengkapan pelayanan kedukaan. Pengadaan mobil ambulan jenazah perlu diketahui bahwa seluruh pelayanan Yayasan Sosial Ibu Teresa bersifat subsidi silang, sehingga hasil dari jasa pelayanan yang kami dapatkan dari pelayanan keluarga mampu, kami subsidikan untuk pelayanan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Komitmen ini selalu kami pertahankan sejak 25 tahun berdirinya Yayasan Sosial Ibu Teresa. Saya sungguh bersyukur selama ini kami mendapatkan banyak bantuan dari Yayasan Ibu Teresa, khususnya di kalah duka menerpa kami. Di saat-saat sulit ketika ada penghuni kami menghadap Tuhan, Yayasan Ibu Teresa selalu siap membantu dengan segera tanpa menunda. Mulai dari saat mereka dimandikan dan kemudian sampai mereka dimakamkan. Dan itu semua dilakukan dengan cuma-cuma terima kasih Yayasan Ibu Teresa. Terima kasih kepada ketua dan pengurusnya. Terima kasih kepada Anda sekalian. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian dengan segala berkat yang Anda butuhkan. Terima kasih. Yayasan ini hadir dengan penuh kasih, dengan penuh kerelaan untuk mendampingi orang-orang yang berduka. Menunjukkan wajah kerahiman Tuhan, kepedulian Tuhan kepada mereka siapapun tanpa peduli agama apapun mereka. Maka saudara-saudariku mari kita dukung apa yang telah mereka lakukan. Saya percaya tanpa kepedulian Anda, tanpa campur tangan Anda, tanpa belas kasih Anda, Mereka pun tidak akan bisa melakukan tindakan kasih untuk orang-orang yang menerita. Mari, selamat mendukung. Tuhan memberkati-Mu. Ini adalah komitmen hati kami. Dengan ketulusan hati, kami senantiasa membantu dan memperhatikan seluruh kalangan masyarakat di saat duka. Yayasan Sosial Ibu Teresa, Sahabat di Kaladuka. Terima kasih telah menonton!